Gimana? Weekend ngapain aja nih? Eric Bali hadir Mona Somba, hai Martin Rusli, hai Lagi pada ngapain aja nih? Weekend ada planning apa nih? Angelic Stella, hai Sukachif, siap Anto Huang, lagi nonton dia, hai So buat yang belum nonton, nonton aja ya di channelnya Christina Lee ya Itu ditanyain macem-macem apa dia gitu kan Seru aja sih kemarin itu Kurang bagus ya Baru nonton video di Christina Lee Tonton setting goal kok dan lagi nyari cara agar kesampaian goalnya Yes, keren banget So we can Oke, so hopefully koneksinya membaik ya Rizkal kok dan gak masalah Yang penting komunitas gitu kan Gak ada masalah Gak ada masalah Memang weekend begini sebaiknya sih anda gak justru malah slacking di rumah terus doing nothing kayak begitu ya Weekend kayak begini sih sebaiknya memang Apa ya, ambil waktu untuk berpikir lah gitu Kadang-kadang kita ini lupa ya bahwa kita tuh dikasih otak itu buat mikir Yang kita lakukan sehari-hari itu kita pakai otak kita itu cuma untuk ngafalin doang Gak buat mikir Sementara ngafalin itu membutuhkan proses yang Apa ya, kemampuan otak cuma dipakai sedikit banget Kalau kita cuma pakai untuk ngafalin doang Anda bangun pagi, kemudian breakfast, kemudian ke kantor, kemudian Jalannya pun juga kayak begitu Hafalan semua Iya kan Kalau nanti tanya kayak misalkan Bro, 3 tambah 2 berapa? 5 gitu Itu hafal, itu bukan mikir Kita tuh jarang banget Belajar atau menggunakan otak kita Untuk mikir Kayaknya SD, SMP, SMA, kuliah, ujian gitu kan Semuanya hafalan Materinya ini, nanti keluarnya begini gitu kan Semuanya hafalan gitu Jadi Kita gak diajari mikir gitu That's a problem Makanya begitu diajak mikir itu berat gitu kan Jadi ada mulai perhatikan tuh Yang Anda lakukan tuh sudah scripted atau enggak gitu Jadi hidup Anda itu didikte pada sebuah norma-norma Yang kayaknya harus dijalanin rutin Jadi itu hafalan itu namanya Kita dibuat Apa ya? Menjadi sebuah habit Nah kalau dijadiin habit kayak begitu Ya kita gak usah mikir lagi Udah kayak otomatis begitu kan Tapi kita gak pernah mikir masalahnya Betul Fabian, soal Tamiya keren banget Apakah itu kekuatan pikiran? Yes, it's vibration It's vibration Well, ya mikir itu juga bener Maksudnya mikir kayak think and grow rich gitu Juga oke gitu Cuman Think about this Kita hampir jarang banget mikirin Kita tuh maunya apa sih Goal kita tuh ngapain sih Kayak Anda kerja tuh maunya ngapain sih Apa cuma dijalanin begitu aja gitu kan Apakah Anda punya goal Kayak misalkan Oke saya mau goal saya itu Saya mau dapetin 100 juta Terus di break down detail lagi 100 juta itu sebulan Berarti sehari yang Harus dapet berapa tuh Kalau 30 hari Berarti sehari harus dapet 3 juta 3 juta 3,3 juta lah gitu kan Nah Gimana caranya sehari dapet 3,3 juta Itu mesti dipikirin gitu Terus Mikir itu bukan cuman kayak Dibayangin gitu Terus abis itu gak ketemu jawabannya selesai Itu bukan mikir namanya Mikir itu kemudian Anda Cari solusi Ada problem ada solusi Nemuinya gimana itu Itu baru namanya mikir Most of us Gak ngelakuin itu Kayak stuck yaudah Kalau misalkan tau jawabannya pun Karena orang lain Pernah ngomong kayak begitu doang Jadi You know Kadang-kadang gemes juga gitu ya Saya gak bawa ayam saya nih Saya punya ayam yang Kalau Anda lihat Saya punya ayam yang plastik Itu buat chicken slap gitu ya Kalau ketemu orang yang Diajak mikir susah Kayak pengen plak gitu Well itu Itulah yang terjadi Jadi Bahkan kita cenderung ketika berpikir itu Menggunakan Apa ya Kalau saya bilang itu selalu Kita terlatih Instantly itu negatif Hubungin cewek Gak dibalas Wah Ini ada apa-apa nih ya Selingkuhan Apalagi tuh Dia gak suka nih sama saya nih You know Instantly itu otak itu negatif gitu Nah itu yang harus dilatih bahwa Bahwa Semua orang tuh sebenarnya punya Niat positif Cuma mungkin caranya aja yang salah Ketika kita melatih otak kita Bahwa melihat orang lain tuh Mereka memiliki Intensi positif Maka kita juga akan lebih tenang Kita akan lebih positif So take this weekend Berpikirlah menjadi lebih positif Caranya simple Beberapa cara Yaitu mulai matiin Social media dan sebagainya Yang negatif Kemarin saya ngebahas Di social media saya Di twitter saya terutama Bahwa social media kita itu Diciptakan ya Untuk ngajarin kita Ngejudge orang lain Iya kan Social media diciptakan Untuk ngejudge orang lain Posting 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 gitu kan Habis itu kita judgment Kita bilang itu jelek Itu apalah Macem-macem Kita dilatih Tiap hari Untuk ngejudge orang lain And that's a problem Bahwa Ketika kita dilatih ngejudge Kayak begitu Kita jadi gak pure Karena itu semua adalah ego kita Emosi kita yang keluar Jadi sebenarnya anda memakai kacamata ego Which is Bahaya banget untuk long term Jadi saran saya kemarin Kalau ada beberapa orang Sudah mulai mengatakan bahwa Detox aja social media Terus habis itu gak pake social media seminggu That's bullshit for me Why? Karena abis seminggu balik lagi Pake lagi gitu kan Sama aja gitu Apanya yang detox Kalau buat saya Detox itu bukan gak pake social media Karena social media bisa digunakan hal positif Kayak begini Sharing begini It's positivity right Anda bisa cari duit lewat social media And that's positive Gak ada masalah Yang harus anda lakukan adalah Bukan social media detox Dan mematikan social media Seminggu doang Abis sebalik lagi Atau bahkan selama-lamanya Tetapi adalah anda unfollow Akun-akun yang detox Yang toxic gitu Akun-akun yang Yang bener-bener isinya Cuman Kalau dilihat tuh Orang Orang menggerutulah Nyinyirlah Complainlah Anda gak butuh kok Hidup anda gak butuh itu Ngapain? Ngikutin trend Dimana trendnya itu gak bener Siapa yang menentukan trend benar atau enggak? Gak ada kan sebenarnya kan? It's just a matter of you Happy Atau enggak? Saya habis unfollow Kira-kira hampir 3000 account Di Instagram saya Sama di Twitter saya Juga hampir kurang lebih 3000 account Saya unfollow Karena saya butuh konten-konten Yang memang buat saya Jadi Bikin Naik gitu Jadi Bukan naik dalam arti ekonomi terus gitu ya Feel Jadi lebih nice gitu Saya follow akun-akun yang jalan-jalan Yang ngeliatnya itu kayaknya seger gitu Jalan-jalan gitu Kemudian ngeliat yang Gadget Saya suka gadget Nah ada gadget baru Nah akun-akun gitu oke gitu Tapi begitu akun-akun yang Cuman pamer doang gitu Unfollow men Buat apa? Buat apa? Karena pamer kayak begitu Anda ngerasa dia pamer Di diri Anda muncul apa? Iri kan? Kalau di diri Anda muncul iri Anda melatih diri Anda Untuk ngerasain feeling itu terus-terusan Gimana vibrasi Anda? Setiap kali ada sesuatu Anda ngiri Oke So the first step Adalah remove negativity kayak begitu Social media, koran, TV dan sebagainya Remove yang negatif Oke Itu first step Ada step kedua Step kedua lebih susah Step pertama aja Buat beberapa orang aja udah kayak Detoks dan sebagainya gitu-gitu kan Itu step pertama Step kedua itu lebih susah Tapi kalau Anda bisa Itu lebih seru Hidup Anda jadi lebih menyenangkan Step kedua Oke Step kedua adalah Nggak boleh ngejudge orang sama sekali No judgment at all Jadi kalau Anda melihat Kayak begini Bunga kayak gini That's it Bunga gitu aja No judgment Jelek lah Apalah gitu-gitu No judgment Oke Jadi benar-benar Anda lihat Dan Anda menjadi observer Maka ketika Anda menjadi observer Nggak ada judgment Anda nggak menggunakan kacamata ego lagi Nah ketika Anda tidak menggunakan kacamata ego lagi Yang terjadi adalah Dunia lebih clear ternyata Dan ternyata Anda melihat dunia Yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya Bahwa dunia itu cukup luas dan indah Hanya kemarin menjadi jelek Karena Anda menggunakan kacamata Yang kacamata itu jelek juga That's a problem Iya kan Kacamata yang dipengaruhi dengan Iri Jealous Kemudian itu orang kaya lah Saya nggak bisa lah Saya orang miskin lah Saya orang ini itu gitu No Anda nggak perlu itu semua Judgment nggak boleh ada Anda menjadi observer Jadi sen Jadi tenang gitu Jadi peaceful gitu Jadi melihat kayak begini itu Enak gitu Indah gitu Iya kan Melihat anak-anak gitu So Menarik gitu Hidup itu jadinya Coba mulai praktekkan Minggu inilah Mumpung weekend begini Yang negatif-negatif hilangin lah Kita ada positivity movement gitu Positivity challenge gitu Kemudian no judgment challenge Bisa nggak Anda melakukan no judgment challenge Coba challenge diri Anda Seminggu deh No judgment Nggak boleh bilang Misalkan ada teman Anda yang kayak Eh bro Si A baru buka restoran Dan Anda nggak boleh bilang kayak Ya dia kan anak orang kaya Nggak boleh Anda cuma melihat bahwa dia Si A bikin restoran That's the fact Data Selesai Nggak ada kayak Dia anak orang kaya lah Dia di support ini lah Iya temannya banyak lah Nggak ada kayak begitu Nggak ada No judgment Hanya fakta Hanya yang Anda lihat Nih Bunga Warnanya putih Kuning Mungkin ada sedikit orange Selesai Done That's it Si A Udah Gitu aja Si A melakukan apa gitu Nggak usah bilang kayak Buset ya Orang kayak begitu ya Tampang kayak begitu Jeleknya aja Masih bisa ini Nggak perlu ada kata-kata Tampang jeleknya kok bisa begini Itu judgment Nggak boleh ada itu It's a challenge for you guys Can you do it? Seru banget Nanti akan Begitu Anda sudah biasa Seminggu Panjangnya dua minggu Panjangnya tiga minggu Terus kemudian Anda Ngebuka social media Anda Yang biasanya Anda lihat setiap hari Anda ngeliat komen-komen orang Anda akan langsung ngerasa bahwa Buset ya Di luar sana ternyata penuh judgment Kayak begitu ya Dan saya Sudah keluar dari judgment Begitu ngeliat kayak begitu Maksudnya Anda Keluar dari judgment Dan Anda ngeliat kayak begitu Anda akan ngerasa Nggak enak untuk masuk ke situ Untuk ikut-ikutan ngejudge orang itu Nggak enak Karena tanggung jawab Anda Bukan ke orang itu Tapi ke Tuhan Karena orang yang Anda judge Juga nggak ngefek Anda mau bilang dia Anak orang kaya lah Dia orang tuanya dulu Kaya lama lah Whatever Itu nggak ngefek buat dia Jadi hubungannya cuma Anda Anda sama Tuhan Dia kan nggak ngefek Dia mau buka restoran Anda bilang kayak Ya dia anaknya orang kaya Pantasan bisa buka restoran Seolah-olah Anda merendahkan Kalau Anda kaya juga Anda juga bisa buka restoran Tapi kenyataannya Dia tetap buka restoran Dan Anda nggak buka restoran It's a judgment challenge Tapi begitu Anda quit Dari judgment challenge It's beautiful It's beautiful Karena Anda melihat semua itu Apa adanya tanpa ada Filter lagi di situ Seru ya Nggak ada lah yang namanya Ini itu ini itu gitu Seru banget Challenge saya waktu itu Waktu saya pertama kali Untuk belajar kayak begitu Itu berat banget Berat banget Lihat orang nyinyir sana sini gitu Udah kayak Nyinyir ke saya begitu Setelah kayak Buset deh mau bales Mau bales Mau komen Mau apa gitu kan Tapi waktu itu saya menahan diri Nggak ngomong apa-apa Nggak perlu gitu Nggak perlu apa-apa Sakit memang sakit gitu Tapi nggak ada masalah Semua nabi Anda Ngelewatin kok fase itu Anda kalau baca Bible Atau apapun itu Mereka juga kayak begitu Dihina-hina dan sebagainya Itu proses pendewasaan Nggak ada masalah Salibnya masing-masing Kalau teman saya bilang kemarin Tapi begitu lewat Sekarang mau ada yang nyinyir juga Kayak kasian banget sih Lu masih kayak begitu Kayak Aduh kasian banget lah gitu Malah kasian gitu Nggak ada apapun yang kayak Emosi dan Nothing It's beautiful Jadi kalau misalkan nanya Dan kok kayaknya Postinganmu Positif-positif gitu Karena memang negativity Sudah nggak enak gitu kan Kalau Anda sudah biasa positif Negatif itu nggak enak banget Bahkan ngumpul ke orang Yang negatif aja Udah nggak nyaman gitu Adit koden video Video Youtubenya sama Cikristina Lee kurang panjang Walaupun durasinya sejam lebih Tapi nggak jenuh nontonnya Video kodenya yang di Youtube Juga udah aku tonton 95% Thank you so much bro Thank you so much Semoga membawa berkah Thank you so much Feel for present Oke dua step itu Sudah saya lakukan Justru jadi takut buat komen Yes Komen itu belum tentu berguna Nggak harus kok komen Kalau komen Anda Membuat orang lain Mendapatkan manfaat Itu nggak ada masalah Nggak ada masalah Tapi no judgment lagi Apalagi kayak Lu gendut sih bro Kayak gitu-gitu Ya Tau nggak Anda Ngomong kayak gitu Perasaannya gimana coba dia Dulu saya kayak begitu Right now No Buat apa Nggak ada gunanya Diam itu emas Ya kopeng kita dua Murutnya satu Jadi dengerin lebih banyak Daripada Daripada ngomongnya gitu Dita Virus Kahir Manifesting the house Amin Jadi Amin For you ya Amin Law of attraction Irwan Muslim Ya ini lagi ngebahas tentang Lagi ngebahas tentang Judgment challenge gitu Kita belajar Coba nih weekend ini Nggak ngejudge siapapun Jadi kalau Anda Ngeliat komen Ngeliat orang posting Dan sebagainya Nggak usah ngejudge Enak ya Jadi anak orang kaya Nggak usah kayak begitu-begitu Udah That's it Dia beli Ferrari Yaudah Si A beli Ferrari That's the fact Datanya itu Udah nggak usah ini itulah Dapet duit warisan lah Kemarin menang lotre lah Oh korupsi lah Whatever Nggak usah Nggak usah dibahas Ya itu sama sekali Anda cukup tahu Bahwa dia beli Ferrari Selesai Hidup Anda akan lebih tenang kok Karena Nggak ada komparasi Nggak ada perbandingan lagi Alright So That's for you guys Amin Saya pengen share aja Karena ini weekend kayak begini Dan Dan Ada kesempatan buat Anda Lebih panjang untuk mikir Nggak sibuk kan Nggak sibuk lagi Ngurusin kerjaan gitu Dari cover Dan apakah sekarang Yang masih merasa kalau Apa nih Sampean introvert Ya saya introvert I'm introvert I don't like Ngumpul rame-rame Kayak 10 orang gitu kan Makanya kalau Anda tahu Saya habis workshop Pulang Nggak ada namanya habis workshop Party time gitu kan Buka minuman gitu-gitu Minung Saya lebih suka di rumah Main game gitu Amin Anak-anak Main Apa Nonton kadang-kadang Baca buku di rumah It's a lot better for me Karena kalau keluar kayak begitu Energy training Buat saya sih Tapi balik lagi Kalau itu sih Bukan urusan judgment atau enggak Itu urusan karena Saya memang introvert Jadi ketemu banyak orang Itu buat saya training Saya lebih suka kayak hangout Satu-satu Makan Per-dua Per-tiga Quality time kayak gitu I like it I like it Jadi Daripada rame-rame Yang terlalu gimana gitu kan Alex Thank you bro Sering-sering live begini Yang positif-positif Bagus buat didengar Sering-sering gini Good live bro Thank you so much Thank you so much Tri Darwin lagi dimana kok Di Malang atau di Ya ini di Malang Lagi di rumah anjur sih Lagi weekend begini Calvin Yogic Tanya dong gimana Supaya kita fokus konsisten Dengan pilihan kita sendiri Sedangkan di luar Banyak menawar peluang-peluang bisnis Buat saya simple sih Tentu kan goal anda Satu goal anda Anda mau bangun bisnis Seperti apa Oke Nah ketika ada peluang-peluang datang Pertanyaannya Satu Ini saya diajari mentor saya Karena saya dulu Semua peluang saya ambil Ngerasa Ngerasa bisa Punya skill Punya tim Punya duit Semua diambil Itu problem ternyata Jadi mentor saya cuma bilang kayak begini Dan Cara milih peluang bisnis Simple Tentukan goalmu dulu Satu Kamu jalan ke sana Ketika ada peluang-peluang datang Pertanyaan cukup satu Apakah peluang-peluang ini Membawamu Mendekati goal tadi Lebih cepat atau enggak Atau itu distraction Dan hanya menghabiskan waktumu Simple banget Dan ketika Kayak begitu Ternyata banyak banget Peluang baru Yang merupakan distraction Jadi kalau misalkan Goal saya adalah Ngebangun Trebelio Saya pengen Membangun Trebelio Jadi cepat besar Terus ada peluang baru Misalkan Dan yuk buka restoran Apakah buka restoran ini Membuat saya Cepat Mencapai goal saya di Trebelio Jawabannya enggak Maybe it's more money Tapi apparently Enggak membuat saya Lebih cepat Untuk nyampe ke goal Trebelio Maka jawabannya adalah No Tolak Tolak No Duitnya ada nih Ya iya Semua peluang ada duit Tapi duit itu Keliatannya masuk Tapi yang keluar adalah Perhatian Anda Your energy Your time Your focus Distracted Keluar Jadi semua mentor saya Kemarin ngomong yang sama Even saya ngomong sama Dan Lok Kemarin juga sama Saya bilang Saya punya dua nih bro Digitalmarketer.id Essential oil Bonnels Dia bilang Pick one bro Cannot do both Kayak begitu Makanya sekarang kayak Essential oil juga ada yang udah running sendiri Jadi ada CEO-nya sendiri Saya personally fokus di Trebelio That's it Enggak ada yang lain-lain lagi Makanya kemarin Ada yang nanya-nanya Kayak misalkan Den Ini ada investasi Peluang investasi Bisnis A Bisnis B gitu Sorry bro I'm not looking for New business opportunity Kecuali itu Membantu Jadi enggak Nyari aja Itu caranya untuk Konsisten Satu tujuan Antoh huang Kalau kita mulai bosen Dengan pertemanan Atau circle kita Lebih baik kita Tinggalkan circle-nya Atau kita coba Ajak circle itu Untuk berkembang Pertanyaannya simple Kenapa bosen Apakah karena mereka Tidak berkembang Boleh Anda ajak Mereka berkembang Boleh Tapi begitu mereka Tidak bisa berkembang Anda harus cari komunitas Yang membuat Anda berkembang Jadi enggak bisa Tetap disitu aja No Cannot do it Kalau judgment ke diri sendiri Lebih banyak Karena akibat didikan orang tua Di lingkungan gimana Gimana rubahnya You can say like Ada banyak cara Ada orang-orang yang suka Pake system pain Kayak Tadi saya seputin ya Pake system pain gitu Bawa karet gitu kan Jadi setiap kali Misalkan gini Setiap kali pikiran itu muncul Anda cepetin aja Jadi Anda lebih aware It's like meditation Meditation itu bukan ngosongin pikiran ya Tapi mengembalikan Jadi proses mengembalikan pikiran kemana-mana Itu meditation So Ketika Anda mulai ngejudge Anda mulai nyadar Oh kok ngejudge Oh kok ngejudge Lama-lama itu hilang Jadi dulu pertama kali Ketika ngevlog kayak begini Pertama kali Saya sangat Sangat banyak banget ngomong Eee Gitu Lihat deh Berapa banyak Anda ngomong Eee Gitu Kalau misalkan lagi Lagi ngevlog Atau lagi live kayak begini Cuman Kenapa itu bisa hilang Atau at least berkurang Jauh banget Adalah ketika saya ngeedit video saya kayak begini Setiap kali ada Eee Saya cut Saya potong Saya potong Saya potong Dan ternyata capek juga ya Video kayak begini Kayak kemarin berapa menit ya I think 10 menitan begitu Eee nya itu bisa kayak Lebih dari 10 gitu Kayak Every A few seconds Itu kayak Eee Eee Dan saya harus motong semuanya Lama-lama Jadi nyadar Gak perlu ngomong Eee lagi Maybe Satu dua kali Which is normal Tapi Anda gak ngeliat saya terlalu banyak ngomong kayak Eee dan sebagainya Tiap kali sebuah kalimat mau muncul Eee lagi gitu kan Kita liat banyak orang Seperti itu gitu Nah Saya bisa Saya bisa seperti itu Karena saya ngelatih Literally saya mau berubah Melatih Supaya clear Omongan saya Gitu Ya Jadi Semuanya dilatih Anda nonton video saya di Christina Lee Saya gak bisa ngomong bahasa Inggris men Like Crazy Itu benar-benar gak bisa Jadi saya ngelakuin Instagram Instagram stories Setiap hari Itu pakai bahasa Inggris Itu di 2017 kemarin Setiap hari selama 3 bulan Saya harus paksa ngomong bahasa Inggris Sampai Cara paling powerful adalah Ngomong dalam hati harus bahasa Inggris Supaya apa? Supaya biasa gitu Dan berani Sehingga kalau nyeplos itu bisa bahasa Inggris That's the idea Jadi udah kebiasaan Jadi kalau misalkan ada yang bilang Dan Ubah lagi kebiasaan Mau bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia Saya gak mau dong Saya lagi mau berprogres Untuk masuk ke market internasional That's my goal gitu Saya harus bisa ngomong Bahasa Inggris Supaya nanti saya bisa jualan internasional Kalau gak Terus mau gimana? Indonesia aja Kenapa Indonesia? Karena saya gak bisa bahasa Inggris Malu men Malu sama siapa? Sama cermin That's all problem kan Kalau kayak gitu kan Kenapa bisnis Anda Gak bisa go internasional? Karena yang punya gak bisa gitu Kan malu-maluin kan? Berarti bisnismu harusnya bisa Iya bisa Cuman lu gak bisa gitu Kan malu-malu banget So itu kenapa saya nge-push banget Supaya saya bisa Ngomong bahasa Inggris Dari 2 tahun yang lalu Sampai suatu saat ya Pernah di kelas saya DM Elite Bisa ada satu Peserta dari Thailand dateng loh Kebayang gak? Dari Thailand gak bisa Ngomong bahasa Indonesia sama sekali Karena diajak temennya Yang dari Malaysia Enak yang dari Malaysia Bisa bahasa Malaysia Sama Indonesia mirip-mirip Bahasa Malaysia kayak gitu Nah temennya dari Thailand Gak bisa Ya saya harus ngomong bahasa Inggris Kebetulan Peserta saya kemarin Semuanya bisa bahasa Inggris Jadi ya aman-aman aja gitu Alright so Okay so Cara biar sabar gimana? Gimana ya? Cara biar sabar buat saya adalah Melihat bahwa semua orang Punya prosesnya sih Punya prosesnya sih Vicky disave ya? Yes yes Pasti disave Pasti disave Ilham Kok untuk memaksa Subordinat mau belajar Digital Marketing gimana? Kalau di tempat saya Sebelum saya rekrut Saya ada requirement Bahwa mereka harus mau belajar Kalau mereka tidak mau berkembang Saya gak mau ambil Karena saya believe bahwa Bisnis saya akan berkembang Sesuai dengan perkembangan tim saya Jadi bisnis saya Tidak berkembang sesuai plan saya Tetapi sesuai dengan How my team grow Baru itu akan bisa ngikutin plan That's the idea Gimana caranya hindarin kawan Yang ngajak ngomongin Orang lain Gak enak kalau gak didengerin Gak didengerin Kenapa anda ngerasa gak enak? Gak usah didengerin Gak usah Gak masalah gitu Apalagi ngomongin jelek-jelek Arahin aja pembicaranya Ke something better Sesuatu yang lain Gak ada masalah Kalau anda gak bisa ngerahin Berarti anda diarahkan Kesana Sama temen anda Nah kalau anda diarahkan Ke hal negatif Apakah anda beras Bilang bahwa Bro kalau saya diseret ke hal negatif Saya gak enak nolaknya Gak peduli ya Kenapain? Peduli amat gitu Cuekin aja Kok kalau mau posting prestasi Gimana biar gak bikin temen iri Gak ada urusan Irinya mereka bukan urusan anda Ya Irinya mereka Dina Rosarian Irinya mereka bukan urusan anda Kalau saya sekarang live disini gitu Kemudian saya lihat backgroundnya Kayak begini gitu kan Ada yang bilang Kok manifestasi dong Saya pengen banget nih Kayak begitu Routet dong Saya pengen banget kayak kamu gitu Semoga bisa kecapek gitu Itu orang yang mau Mungkinnya positif Tapi orang yang mikirnya negatif Lu pamer kayak gitu gitu Bukan urusan anda Dua-dua bukan urusan anda Tugas anda Cuman sharing happiness Positivity Orang lain bisa ngerasain positivitynya Selesai Apakah dia mau menangkap itu Sebagai sesuatu yang negatif Salah otak dia Bukan otak anda Karena bedanya positif dan negatif Kadang-kadang tipis banget Ya jadi Don't worry Gak peduli Mas Dan minta saran Untuk ketika kita merasa tidak mungkin Untuk mencapai goal Karena ada beberapa hal Yang selalu terhambat Apa yang harus dilakukan Membuat goal baru Atau tetap Di goal kita sendiri Cari mentor Buat saya Cari mentor Untuk dianalisa Saya gak bisa menentukan Karena saya tidak tahu Goal anda seperti apa Cari mentor Calvin Cara membedakan Mencapai persepsi Atau judgment Gimana Kalau bisa Memang beda-beda tipis ya Kalau bisa Gak usah beropini Itu fakta Senyum aja Selesai Kenapa sih harus bilang Lu jelek Atau lu ini Gak perlu Kalau makanan gak enak Boleh anda bilang Makanan ini gak enak Itu fakta It's not judgment Itu fakta Dan anda gak suka Anda gak suka durian Yaudah memang Buat saya durian gak enak Misalkan Atau buat saya Kalau buat saya sih nanas ya I don't like nanas Nanas buat saya gak enak Yang gak masalah Itu fakta Buat saya gak enak Bukan judgment Judgment itu biasanya begini Judgment itu biasanya begini Anda ngomongin orang lain Dengan Dengan tujuan Dalam merendahkan orang lain Supaya anda menjadi lebih tinggi Biasanya kayak begitu Contoh yang tadi Ketika anda bilang Ada teman anda bilang Eh si A tadi Buka restoran Itu kan secara persepsi Bahwa sadar Itu langsung kayak Posisi anda disini Posisi dia yang buka restoran Itu di atas Karena dia lebih keren Dan bisa buka restoran Maka Biasanya kita kan ngomong kayak Iyalah dia anak orang kaya Tujuannya apa Ngomong kayak begitu sebenarnya Tujuannya adalah Supaya dia turun Dia biasa aja sih sebenarnya Karena anak orang kaya Maka dia bisa kayak begini Jadi naiknya ini Bukan karena dia Tapi karena ayahnya kaya Or kalau saya punya orang tua yang kaya Saya juga bisa kok buka restoran Jadi gitu Jadi tujuan judgment apa Melevel itu loh Membuat kita lebih tinggi Atau membuat dia lebih turun Maka kalau di Bible Karena saya katolik Kalau di Bible Kan gak boleh Meninggikan diri sendiri Kan gak boleh Istilahnya itu judgment sebenarnya Istilahnya Siapa yang meninggikan diri sendiri Akan direndahkan gitu Oke so Aisatila Kalau mengikut seminarnya Harus ke Jakarta Buat secara online Yes Kalau acara saya Sebentar lagi Koneksi saya agak Agak terputus ya Oke sih Kayaknya saya harus pergi Sebentar lagi nih Oke ini ada Rian ya Mentor seperti apa Mas Denny yang Mas Denny cari ya Agar bisa mencapai goal gitu kan Saya kan bikin Saya kan bahas ini di video saya berikutnya deh Tentang mentor gitu ya Tentang mentor Enggak Enggak lowbat kok Ini baterainya masih full Tadi wifi saya mati Jadi ini langsung saya ganti ke Ke ini Langsung ke Apa Sinyal ini Sinyal HP Langsung gitu Alright I think itu aja guys Ini juga sudah semakin sore nih I think itu aja Thank you so much for watching Judgment challenge ya We can kayak begini Hopefully anda Mendapatkan manfaat yang luar biasa Positivity No judgment Latihan kayak begitu Hidup anda akan lebih bahagia See you guys Bye bye